Selamat mengikuti sesi ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ros menambah wawasan kita dalam kedepannya. Pada Ibu Ros, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Mr. Barta yang berhadir menemani saya. Kemudian Pak Panji Tuwajaya yang juga hadir di sini khusus menemani saya untuk berbagi model pembelajaran. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan, kemudian memberikan kita kesempatan, sehingga pada hari yang indah ini kita bisa berkumpul di sini. Meskipun hanya ditemani oleh beberapa orang saja, namun tetap ini tidak akan merubah rasa bahagia saya pada kesempatan kali ini yang diberikan waktu untuk berbagi. Selanjutnya, salawat dan salam buat Nabi Besar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Madrasa Aliyah Nurul Islam. Ini merupakan podok pesantren sebenarnya, cuman karena ada dua level, maka saya lebih spesifik menyebutkan Madrasa Aliyah, karena memang saya di Madrasa Aliyah mengajar guru bahasa Inggris. Baik, saya pikir itu yang terkait dengan saya. Selanjutnya, kita akan langsung saja. Nah, ini. Sahabat bisa melihat, di sini ada gambar. Pertama sekali saya ingin menjelaskan dulu gambar, deskripsi gambar dari asiknya belajar dan belajar menggunakan model pembelajaran solving. Mungkin sebelum kita tahu apa itu model pembelajaran solving, baiknya kita lihat dulu gambar ini sesama ya. Yang pertama ada tulisan smart, kemudian kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Nah, tentunya di sini juga tertulis bahasa Inggris ya, Bapak-Ibu. Jadi, mohon maaf, tidak sempat saya buatkan yang persi Indonesia. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Untuk kata pertama smart, itu adalah judul. Itu adalah nama kelompok dari siswa-siswa saya yang duduk di kelompoknya. Kemudian mereka menentukan nama kelompoknya masing-masing. Itu nama kelompoknya ada smart. Kemudian lembaran kedua itu ada kertas kedua yang tulisannya what you know. Kemudian what you want to know, kemudian what you learn. Kemudian yang terakhir adalah lembaran kerja siswa. Oke, itu ada empat aspek di sana. Kemudian ada beberapa pola. Baik, kita lanjut ke apa itu model pembelajaran solving. Barangkali Bapak-Ibu sudah paham ya, mungkin juga sudah mempraktekannya di sekolah. Jadi, hari ini saya sekedar mengulang saja. Barangkali ini akan menghangatkan kembali. Kemudian, kembali Bapak-Ibu perhatikan gambar. Cukup diperhatikan saja. Setelah tadi ada gambar-gambar yang ada tulisan-tulisan, sekarang ada siswanya seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa itu solving? Ya, solving itu adalah salah satu model pembelajaran. Model pembelajaran ini saya ambil dari ada banyak model pembelajaran yang saat ini ada. Yang dipemilihkan oleh ahli-ahli, para ahli untuk mempermudah Bapak-Ibu mengajar. Kemudian untuk membuat siswa-siswa kita itu menjadi tertarik untuk belajar. Nah, salah satunya yang sempat saya hadirkan hari ini adalah solving. Nah, untuk solving ini sendiri, definisinya adalah, ya, kita sebut model pembelajaran bukan metode pembelajaran, tapi ini adalah model pembelajaran yang memiliki banyak manfaat. Ya, pembelajaran ini nantinya akan merubah suasana kelas itu menjadi suasana yang sangat bervariasi, ya, sangat indah, sangat, sangat, apa namanya itu ya, kalau dalam bahasa saya itu berubah menjadi atmosfer yang itu menjadi ciria. Sesuai kita semangat, kemudian mereka itu melakukan aktivitas yang tidak menyebabkan mereka ada waktu untuk mengantuk atau tertidur, seperti itu. Jadi, aktivitasnya itu melakukan kerja, gitu ya. Jadi, kecerdasan kinesthetiknya itu nanti akan, apa namanya, akan diberdayakan saat metode solving ini kita lakukan. Untuk definisinya, secara umum, udah dikata solving. Nah, solving itu kan, seperti kita tahu, kemana-kemana, abu, mau solving. Nah, solving itu kan belanja, ya. Jadi, nanti ada seperti sebuah mal kecil kita bentuk dalam itu ketak-ketak yang ditempel di bimbing. Kemudian kita akan letakkan beberapa kolok-kolah di sana. Nah, nanti itu kita sebut dengan mal atau market atau sebuah toko lah, seperti itu ya. Yang isinya nanti tentang pembelajaran yang akan kita bahas. Seperti itu ya, Bapak-Ibu, untuk lebih awalnya, apa itu solving. Selanjutnya, Nah, apa yang akan peserta didik lakukan saat pembelajaran ini berlangsung. Oke, tentu saja nanti kita akan mengajak siswa untuk mengamati terlebih dahulu, kemudian membaca, kemudian mereka menuliskan nanti hasil kerja kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian mereka nanti akan berjalan-jalan lain yang shopping di mal, dia ingin membeli apa, membeli apa, seperti itu. Kemudian, nanti guru akan mengarahkan skenario yang akan kita lakukan ketika proses itu dilaksanakan. Kemudian tugas guru pun menjadi sangat mudah untuk pengelolaan kelas, ya. Hanya untuk tahap awal di awal mode pembelajaran ini akan dilaksanakan. Sekilas bisa dipahami ya, Bapak-Ibu, atau saya terlalu cepat ya, Pak Panji? Bagaimana, Pak? Terlalu cepat ya? Tidak, tidak terlalu cepat, Bu. Oke, bagaimana? Misa Barta gimana? Bisa didengar? Ya, jelas. Oke, paham ya? Baik, kita langsung saja. Kita sudah tahu nama pembelajaran itu adalah solving, model pembelajaran itu solving. Kita langsung kepada langkah-langkah model pembelajaran itu. Nah, bagaimana caranya? Sangat mudah. Bapak-Ibu tidak perlu, apa namanya, tidak perlu menyiapkan banyak hal gitu untuk pembelajaran solving ini. Ya, perlu Bapak-Ibu ketahui juga, saya sudah melakukan penelitian tindakan kelas untuk penggunaan model pembelajaran ini. Dan terbukti 86 persen siswa saya itu meningkat nilai belajarnya ketika saya menggunakan pembelajaran ini. Dan ketika itu juga sudah selesai saya lakukan dan siap untuk diseminarkan pekan depan, hari Sabtu. Jadi, kesempatan kali saya ingin berbagi bahwa model pembelajaran ini sangat baik untuk Bapak-Ibu terapkan untuk pelajaran apa saja bisa. Tapi ada juga pelajaran yang tidak bisa. Baik, yang pertama, seperti model-model pembelajaran lain, peserta didik itu kita buat mereka menjadi beberapa kolok. Satu kelompok itu dengan jumlah yang ganjil, kemudian kalau bisa kita kelompokkan mereka itu tidak berdasarkan harus heterogen. Artinya ada anak yang pintar, kemudian ada anak lemah, kemudian ada anak yang heterogen. Bapak-Ibu paham ya, semua anak itu dikumpulkan di dalam kelompoknya heterogen. Kemudian di sana nanti anak yang kurang mampu berbicara, anak yang komunikasinya bagus atau cerdas. Kita kelompokkan mereka, bagi-bagi dalam kelompok itu. Kita bagi dalam kelompok itu dengan jumlah ganjil. Tujuannya apa? Kenapa dibuat ganjil? Itu menurut Pak Ahli sengaja supaya nanti anak-anak itu tidak akan melakukan semacam gossiping. Atau berbicara dengan pasangan masing-masing. Kalau ganjil kan ada satu yang tidak berbicara nanti. Nah itu mengurangi risiko untuk mereka melakukan aktivitas ketika selain belajar. Nah oke, yang pertama kita grouping mereka dalam kelompok-kelompok heterogen. Selanjutnya, yang kedua. Kita pilih ketua kelompok, kemudian langsung saja ketua kelompok itu langsung mendiskusikan. Kira-kira nama apa yang tercoba untuk kelompok mereka. Biar mereka memilih kelompok apa. Mungkin nanti kalau dalam bahasa Indonesia mungkin mereka memilih kelompok angel apa. Kelelawar atau nama buah-buahan. Terserah nanti. Kalau istilah matematika ya Pak Barta. Mungkin mereka memilih kelompok bulat atau lingkaran ya. Atau kelompok segitiga ya. Terserah mereka nanti. Begitu ya Pak Panji. Kak Ros. Iya. Oh, kamu menyela. Di belakangnya Kak Ros ada suara apa ya? Kok berisik ya? Kolam. Ada anak-anak yang sedang bermain gak atau bagaimana? Tidak. Tidak ada. Di sini suara kolam. Air terjun. Air. Iya. Mau lihat ya? Bagaimana cara lihatnya Kak? Tidak. Karena tadi rekamannya kok agak suara-suara berisik masalahnya. Ada suara air terjun yang jatuh. Air. Air. Lanjut ya. Oke. Silahkan lanjut. Oke. Setelah itu langkah ketiga adalah. Nah, guru menyiapkan kertas berwarna dengan pola yang bervariasi. Jadi, nanti Bapak-Ibu sebelum melakukan kegiatan ini di rumah sudah menyiapkan kertas-kertas berwarna yang sudah digunting. Ya. Nah, seperti contoh tadi ya Bapak-Ibu yang di awal ada gambarnya tadi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ada daun. Ada ini ya. Ada piramida dan sebagainya. Nah, Bapak-Ibu siapkan ini. Pola-pola ini. Gunting di rumah atau bentuk klop dan sebagainya. Minimal itu nanti satu orang siswa itu mendapatkan tiga pola. Nah, kalau dia di kelompok itu ada lima siswa, berarti satu siswa itu mendapatkan tiga pola. Mungkin satu siswa polanya adalah segitiga. Siswa yang kedua mungkin lingkaran. Pola ya Bapak-Ibu. Atau nanti dibuat lagi bentuk daun. Atau bentuk apa saja. Jadi, masing-masing siswa itu mendapat tiga pola. Polanya boleh sama. Warnanya mungkin yang berbeda biar cantik. Lanjut. Setelah itu. Kita langsung masuk yang ke selanjutnya. Gunung keempat. Setelah. Nah, guru juga sebelumnya sudah menyiapkan kertas kerja yang sudah diberi judul. Diberi judul maksudnya judul yang tadi. Bukan judul untuk kelompok siswa. Karena kelompok siswa itu kan judulnya nanti mereka yang tulis. Kita siapkan nanti perlengkapannya. Bapak-Ibu, misalnya satu, kita siapkan sepidol berwarna-warni. Sepidol lah, biar dia agak kelihatan besar ini. Nah, ini Bapak-Ibu kita siapkan. What do you know? Apa yang kamu tahu? Boleh dalam versi Indonesia. Kedua, what do you want to know? Apa yang ingin kamu tahu? Yang ketiga adalah what do you learn? Apa yang telah kamu pelajari? Nah, itu ada tiga. Untuk langkah keempat tadi. Langkah yang keempat tadi. Guru menyiapkan kertas kerja yang sudah diberi judul. Kemudian, dituliskan apa yang kamu ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, apa yang sudah kamu pelajari. Boleh dua versi. Kemudian, kita lanjutkan. Yang kelima, langkah kelima adalah guru meminta kepada ketua kelompok menempelkan kertas kerja yang tadi. Kita siapkan, yang sudah kita tulis. Dengan satu buah kertas yang masih kosong di atasnya. Seperti itu diurutkan. Seperti contoh ya. Gambar. Kita menempelkan ketua kelompok untuk menempelkan di dinding yang sudah kita arahkan ke sebelah sana untuk kelompok ini. Berarti ada satu, dua, empat. Ada empat kertas kerja. Setelah ditempelkan, guru menyiapkan lembaran kerja atau teks. Materi apa yang akan dibahas nanti saat itu? Kita siapkan, Bapak-Ibu. Kita sudah print out materi itu. Sudah kita print out sebanyak jumlah kolompok yang ada. Jadi, sebelum kita mengajar, kita sudah predisikan jumlah kolompok ini ada berapa kolompok dari kelas itu. Jadi, kita siapkan waktu sebelum masuk. Nah, setelah itu, sudah kita siapkan lembaran kerjanya berupa kertas. Kemudian, kita boleh buat materinya itu berbeda tapi dengan KD yang sama. Ya, Bapak-Ibu, itu nanti diserahkan kepada Bapak-Ibu. Boleh materi yang berbeda atau materi yang sama saja setiap kelompok. Kemudian, kita berikan kepada siswa. Boleh satu kelompok itu satu kertas atau Bapak-Ibu supaya lebih mudahnya mereka membaca biar tidak rebutan itu satu siswa itu satu lembaran kerja. Atau satu teks yang akan kita berikan kepada siswa. Nah, untuk langkah selanjutnya, guru mulai melakukan kegiatan mengajar. Setelah diberikan semua, sudah disiapkan. Kita bisa melakukan asb-reking tetap tangan dulu atau apa dululah ya. Sebelum kita mau mulai. Atau kita mau tangan siap atau belum gitu ya. Kalau mereka sudah ready, baru kita mulai. Pastikan sebelum kita mulai, siswa sudah memegang polanya masing-masing. Sudah disiapkan di depan, di samping mereka masing-masing. Kan di kelompok itu ya Bapak-Ibu, masing-masing siswa sudah memegang polanya masing-masing tadi. Lanjut. Kita lanjutkan. Setelah mereka sudah ready, ya. Tidak masalah kita lakukan asb-reking tadi ya untuk menenangkan kesiapan mereka. Kita lanjutkan. Dengan sepertinya, Ibu. Kita berikan materi tadi. Kemudian kita minta beberapa menit. Siswa untuk membaca materi itu. Kemudian mereka menuliskan apa yang mereka ketahui dari isi materi atau lembaran kerja yang kita berikan tadi. Kemana kita tuliskan, siswa menuliskan? Ke pola pertama. Nah, seperti itu. Ambil pola itu satu. Kemudian mereka suruh untuk menuliskan. Apa yang mereka ketahui? Mungkin mereka hanya ketahui, mungkin dalam teks itu saya memberikan materi tentang kalimat aktif. Mungkin mereka hanya tahu kalau kalimat aktif itu adalah, mungkin mereka menulis kalimat aktif itu adalah ini. Pokoknya apa yang mereka ketahui? Boleh pengetahuan mereka setelah membaca teks atau pengetahuan mereka sebelumnya? Selanjutnya setelah itu, setelah mereka selesai menuliskan, kita berikan arahan kepada siswa. Bagi siswa yang sudah menuliskan apa yang mereka ketahui dari isi teks itu, silakan untuk langsung menempelkan ke dinding yang sudah ditempelkan oleh ketua kelas tadi. Dinding yang sudah diisi, nama kelompok tentunya ya, nama kelompok yang sudah diremukan tadi, sudah ditempelkan. Nah, kemudian menempelkan ke dinding masing-masing siswa kelompok pada tulisan apa yang kamu ketahui. Nah, mereka sudah, kita sudah siapkan lem Bapak-Ibu, setelah kelompok itu sudah ada lem, sudah ada lemnya. Nah, mereka nanti bergegas, berlarianlah menuju ke dinding di mana kelompok mereka bisa untuk menempelkan. Nah, maka jadi seperti gambar tadi, saya contohkan seperti ini. Nah, artinya yang what do you know? Kelompok ini di sini, ini kebetulan kemarin hanya ada 4 siswa Bapak-Ibu ya, tidak ganjil. Waktu itu siswanya nggak cukup. Kalau dibuat 3 tanggung, cuma 2, jadi 4. Nah, mereka ini siswa pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat menempelkan masing-masing. Dia nanti di masing-masing kelompok itu kita berikan. Kelompok yang selesai duluan menempel, artinya kelompok yang sudah tuntas ya, sudah mengerjakan satu latihan. Satu latihan yang berjudul, apa yang kamu ketahui. Maka kita akan beri apresiasi, maka guru akan memandu seperti ini. Oke, kelompok satu, kamu sudah selesai semua, sudah. Oke, kita kasih hapus. Kasih hapus dulu. Jadi kelompok yang lain itu akan berlarian. Akan berlarian, mencoba untuk lebih cepat lagi menempel pola yang mereka miliki. Tentunya sudah diisi dengan apa yang kamu ketahui tentang materi yang tadi diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Kita lanjutkan, Pak Ibu. Setelah itu, kita masuk kepada langkah selanjutnya. Nah, jika nanti sudah what you know sudah diisi, kita akan melanjutkan lagi. Selanjutnya, siswa akan kita arahkan untuk kembali menuliskan lagi di pola kedua yang milik mereka itu. Menuliskan apa yang ingin kamu ketahui tentang teks yang ada pada kamu itu. Nah, yang saya berikan tadi itu ada teks. Coba dilihat kembali apa yang ingin kamu ketahui. Nanti siswa akan membuat semacam pertanyaan. Apa sih yang dimaksudkan kalimat aktif? Nah, mereka akan menulis di polanya. Semakin cerdas siswa, maka dia semakin banyak pertanyaan. Maka polanya akan penuh. Jadi, Bapak Ibu usahakan mereka menulis kecil saja supaya di pola itu cukup pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka katakan. Nah, kembali kita sampaikan lagi. Siswa yang sudah selesai menuliskan apa yang ingin diketahui dari materi ini langsung menuju mallnya masing-masing. Mallnya itu yang kelompok yang sudah ditempel di dinding itu untuk menempelkan kembali. Nah, ke sana gitu. Nah, mereka pun nanti akan berlainan itu. Kelompok yang sudah selesai tetap kita beri apresiasi. Oke, kelompok smart. Kamu sudah selesai. Kita kasih hapus. Hapus gitu. Kemudian lanjut lagi kelompok yang lain. Oke, kelompok. Kelompok excellent. Kamu juga sudah selesai. Oke, good. Dikasih hapus lagi. Guru dan siswa berinteraksi aktif gitu kan. Saya pun nanti sebagai guru kesana, lari kesana, lari kesini, lari kesini melihat aktivitas siswa gitu. Atau saya monitoring dari jauh juga boleh. Tapi tetap diapresiasi. Siswa yang kelompoknya sudah selesai gitu nanti ketika kita beri apresiasi. Oke, bagus. Kelompok smart. Kelompok Anda sudah siap. Sudah bagus gitu kan. Excellent. Dikasih hapus. Mereka akan bersorak itu Bapak-Ibu. Jadi, suasana kelas itu seperti di mall gitu. Hebo dari mereka berterbutan untuk menempelkan kerja mereka gitu. Jadi, untuk yang pendugasan yang ketiga, itu mereka sudah paham gitu kan. Untuk yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga kan ada di situ Bapak-Ibu tulis aja. What do you learn? Nah, mereka nanti itu tanpa sengaja Bapak-Ibu sudah berterbut untuk menulis apa yang mereka pelajari hari ini. Padahal belum selesai ya kan. Nah, padahal untuk yang what do you learn? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Itu nanti untuk yang terakhir sekali setelah pembelajaran telah selesai. Nah, ini tidak diisi dulu. Masih kosong. Kita cukup satu dan dua. Lanjut kepada lembaran kerja siswa ini. Nah, lembaran kerja siswa ini yang tadinya kita sudah berikan kepada siswa. Masing-masing siswa satu ya Bapak-Ibu. Nah, dari lembaran kerja ini, kan kita membuat materi itu lengkap gitu ya. Kalau itu tentang kalimat aktif tadi, maka saya akan menuliskan kalimat aktif itu adalah bla bla bla. Ciri-cirinya adalah terdiri dari subjek, berdekat, dan sebagainya. Contoh kalimat aktif itu ini. Saya tuliskan semua, pokoknya komplit materi KD tentang kalimat pasif itu lengkap di lembaran kerja itu. Saya isi semuanya gitu kan. Jadi, ketika siswa itu membaca, dia sebenarnya sudah paham gitu kan. Tapi, kita buat dia semacam permainan. Secara tidak langsung bermain sambil belajar. Jadi, setelah itu, kita akan melanjutkan pada langkah selanjutnya. Oke, stop. Tidak ada lagi yang menulis, ya kan seperti itu. Kolahnya disimpan, untuk yang satu disimpan, ya diamankan dulu, disimpan, supaya nanti tidak hilangkan. Itu nanti untuk evaluasi terakhir, kelompoknya nanti selesai gitu kan. Segera, nanti kita akan tempelkan kembali. Nah, terus kita beri apresiasi semangat kepada siswa. Tidak ada jedah, tetap kelas itu heboh, Bapak-Ibu. Nanti dicobakan. Mereka sudah siap. Apalagi, Bu? Nah, selanjutnya. Oke. Tadi, kamu sudah dapat ya. Yang lembaran kerja yang saya berikan, iya, Bu. Ternyata itu kan. Terus, silakan dengan kelompok kamu masing-masing, ya. Kamu diskusikan. Pertanyaan yang teman-teman kamu buat tadi, kamu jawab sendiri. Nah, seperti itu. Jawab sendiri. Tadi mereka di What You Want Suno itu, mereka membuat berbagai macam pertanyaan, Bapak-Ibu. Kita minta mereka untuk menjawab sendiri berdasarkan dari lembaran kerja yang kita berikan. Nah, mereka mencoba itu. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti gambar. Seperti gambar ini. Nah, mereka itu mulai memberikan tanda gitu, panah. Dilingkarin atau di garis bawah untuk kalimat. Mungkin ada yang bertanya, apa itu kalimat aktif, ya, kan? Maksudnya mereka bertanya. Padahal ada di teks itu. Cuma mereka bertanya di What You Want Suno. Ya, begitulah siswa kita, ya. Kemudian, silakan. Apa itu kalimat aktif yang mereka, kelompok mereka tanyakan? Kan diberi garis bawah atau warna, ya. Warna. Atau dikasih tanda panah. Ini adalah jawaban soal nomor satu. Apa itu kalimat aktif, gitu. Kasih panah. Kasih panah atau underline word atau warna-warni, gitu. Yang artinya mereka sudah menjawab soal nomor satu. Mungkin dari pertanyaan si Ani atau si Bobi, seperti itu. Begitu selanjutnya. Jika semua pertanyaan itu sudah mereka jawab, sudah mereka beri tanda-tanda panah, gitu. Mereka disilakan untuk langsung menempel lembaran kerja itu. Cukup satu saja, ya. Karena ini kerjanya kan kelompok, jadi cukup satu saja. Bukan semua siswa menempelkan, tapi satu lembaran kerja tadi saja yang ditempelkan ke mal mereka masing-masing. Oke, sampai di situ. Mereka akan berobrol lomba itu mencari jawaban. Nah, kemudiannya mereka menempelkan. Kita akan lihat. Siswa yang sudah menempelkan, kita akan memberikan aplus lagi di sini. Oke, kelompok smart. Very good. Kamu sudah selesai. Aplus. Kelompok lain tentu lompat-lompat ya, Bapak-Ibu. Karena sudah ketinggalan. Apalagi kelompoknya sudah selesai, mereka juga heboh itu. Yes, kelompok kita sudah selesai. Mereka itu lonjak-lonjak. Karena memang aktivitasnya, duduk di kelompok, lari ke mal. Duduk di kelompok, lari ke mal, gitu kan. Terus sambil mengintip-ngintip kerjaan temannya yang lain. Setelah itu, setelah itu, Bapak-Ibu. Nah, setelah selesai, kita minta mereka untuk diam, ya. Kemudian, kita minta mereka untuk mulai melakukan aktivitas shopping. Nah, bagaimana caranya? Untuk kegiatan ini, kita hanya perlu instruksi saja kepada peserta didik, ya. Atau masing-masing kelompok, itu sudah menyiapkan dua orang yang menunggu mal mereka masing-masing. Kemudian, peserta lainnya itu boleh berjalan-jalan, bergantian dari kelompok satu, dari mal satu ke mal yang lain. Dari mal satu ke mal yang lain. Dengan mencatat, memahami, membaca, membandingkan jawaban, dan sebagainya. Seperti itu. Mereka mencari informasi dari kelompok lain. Setelah itu, nanti kalau ada pertanyaan, penjaga mal yang berdua inilah yang akan menjawab. Mereka akan menjawab. Ini apa sih menurut kelompok kamu? Kok ini jawabannya kenapa? Bisa jadi ya. Nah, jadi suasana kalau itu heboh, Bapak-Ibu. Tidak ada lagi yang semua beraktivitas sibuk. Yang satu mencata, satu bertanya. Ada yang sambil main-main dan sebagainya. Pokoknya, hiduplah suasananya. Nah, setelah proses ini dilakukan beberapa menit, nanti kita harus atur waktunya ya, Bapak-Ibu. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Nanti kita atur beberapa menit. Setelah mereka selesai semua, mereka kembali ke kelompoknya masing-masing. Kita mulai share. Saya akan mandu. Saya sebagai guru langsung memandu. Baik. Saya kembali instruksikan untuk mereka ya, ketua kelompoknya menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari hasil pengamatan itu. Mereka belanja apa sih hari ini? Shopping apa sih hari ini? Nah, mereka nanti, ketua-ketua kelompok itu sudah siap dengan jawaban mereka masing-masing. Dari kelompok itu, setiap kelompok melaporkan kegiatan mereka. Saya mengamati ini, kelompok satu itu seperti ini. Kelompok seperti ini, seperti itu kan. Pertanyaan ini, jawabannya ini. Menurut kami salah, boleh gitu kan. Kita sebagai guru itu cukup mendengarkan saja, kemudian mencatat gitu kan. Hal-hal yang memang tidak sesuai dengan jawaban sesuai itu, nanti kita akan melakukan penyempurnaan. Seperti itu. Setelah mereka melaporkan semua, tiba-tiba saatnya guru menyempurnakan jawaban. Bagaimana cara menyempurnakan jawaban? Bapak-Ibu langsung menuju mal, tempat kelompok itu masing-masing. Satu persatu. Satu persatu, kunjungi ke mal itu, Bapak-Ibu bawa sepedanya yang berwarna. Kemudian Bapak-Ibu coba lihat pertanyaannya, sesuaikan dengan jawaban siswa, pertanyaan sesuaikan jawaban siswa, pertanyaan sesuai jawaban siswa, seperti itu. Tapi itu dilakukan setelah Bapak-Ibu menyempurnakan jawaban dari peserta didik dengan pertanyaannya dan menyempurnakan materi Bapak-Ibu hari itu ingin menyampaikan apa sih, tujuan pembelajaran Bapak-Ibu hari itu apa sih, gitu kan. Seperti itu kan, mungkin siswanya harus paham ini, paham ini. Nah, itu yang harus Bapak-Ibu utamakan dulu, kemudian dihubungkan dengan jawaban dan pertanyaan dari siswa kita. Nah, setelah itu Bapak-Ibu, apabila Bapak-Ibu sudah sampai ke mall mereka masing-masing, Bapak-Ibu silakan nanti berikan nilai. Jika mereka mampu menjawab semua pertanyaannya, yang berasal dari mereka sendiri, mereka sendiri jawab, jawabannya benar, Bapak-Ibu berikan nilai. Kalau benar semua berarti diberi nilai 100. Kalau salah satu berarti 90 dan sebagainya. Itu tergantung nanti Bapak-Ibu dilakukan. Seperti itu Bapak-Ibu, setelah itu terakhir kita melakukan refleksi, evaluasi beberapa soal yang berhubungan dengan materi kita. Apa yang ingin kita evaluasi? Apa saja? Mungkin ada lima soal atau empat. Beberapa menit mereka diberikan, kemudian mereka menjawab, kemudian mumpul. Pelajaran selesai, kita akhiri dengan mengucapkan salam. Sampai di situ Bapak-Ibu. Saya pikir itu ya. Jangan lupa Bapak-Ibu apresiasi kepada siswa yang memang nilainya tertinggi dari kelompok-kelompok lain. Seperti itu. Nah yang terakhir ya tadi Bapak-Ibu, pola yang terakhir itu, apa yang sudah mereka pelajari sambil mereka keluar ruangan itu tempelkan. Pelajaran sudah selesai, tapi mereka tetap, apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Oh saya tahu, kalimat efektif itu adalah ini. Mereka tuliskan di polanya. Sambil pulang keluar kelas gitu kan, mereka tempel gitu. Tempel, selesai. Pelajaran, pembelajaran hari itu selesai. Seperti itu Bapak-Ibu. Oke. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Panji. Masih setia menemani ya? Masih setia Bu. Oke, terima kasih. Sampai akhir acara sampai setia. Masih setia. Oke. Baik Bapak-Ibu, guru hebat di Indonesia yang juga menerima visi Indonesia 2 kali ini, sesi kelima. Jadi sama-sama sudah kita dengarkan papalan dari Ibu Ros tentang asiknya belajar dan mengajar dengan suping. Baik Bapak-Ibu yang sudah mendengarkan, sudah kita dengar pertama papalan Ros tadi, kira-kira apa saja yang masih kurang dan ingin ditanyakan kepada Ibu Ros. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, kami persilahkan lupa Ibu. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang. Iya, Ibu Ros. Begini, Ibu Ros. Itu kan, sepertinya ini kan perlu persiapan yang sangat panjang sepertinya. Begitu ya. Ibu Ros kan harus menggunting-gunting kertas. Sudah ada jualnya? Sudah ada jual. Sudah ada jual. Kemudian setidaknya kan Ibu Ros itu harus mengisi setiap lembar-lembar tadi dengan materi-materi yang Ibu Ros ingin sampaikan kepada sebuah. Itu kan juga butuh waktu yang sangat panjang, Ibu Ros. Kira-kira berapa lama ini? Wah, bentar aja itu Pak kan cuma nulis doang. Nulis doang. Memang sudah disiapkan untuk pembelajaran, model-model pembelajaran saat ini. Jadi, Ros ini, kemudian kalau dalam satu pertemuan, kalau kita coba menggunakan model pembelajaran ini, ada berapa kadi kira-kira? Satu kadi atau berapa kadi? Bisa dua kali. Barangkali seperti ini kan. Terkadang kan karena keasikan itu ya, kita bisa lupa waktu tiba-tiba habis gitu kan. Kita masih di posisi mewafarkan materi, apa namanya, menyepurnakan materi dari siswa. Kita lanjut aja pertemuan kedua nanti bisa. Tidak masalah. Tidak masalah berarti boleh bersambung berikutnya. Boleh. Atau ketika kita bertemu dengan materi yang sangat pendek. Misalnya kan ada materi yang kadang-kadang tidak sama, tidak sesuatu sama materi itu pendek. Mudah dipahami siswa, dua tanda pendek. Kita bisa, kita kira-kira dalam pertemuan itu bisa menggunakan beberapa kadi. Kalau materinya pendek, Bapak kan bisa lakukan ini, refleksi lebih banyak lagi. Dengan apa, soal-soal gitu kan. Kan bisa. Tambah referensi ya. Tambah referensi lagi. Mereka bisa diberikan kan banyak. Hal-hal yang berhubungan dengan materi kita. Pokoknya kalau dua kali empat puluh menit gitu kan. Masih bersisa enggak. Kalau sudah ada latihannya insya Allah cukup gitu. Justru kita yang panjang ini ya malah diburu-buru waktu kan. Belum selesai gitu kan. Terkadang ada siswa itu yang suka seperti ini. Ibu, saya mau modelnya, kolanya saya buat sendirilah katanya. Kalau kita beri ruang kepada siswa untuk menggunting, itu kan butuh waktu. Nah, jadi kita tugaskan mereka untuk mengguntingnya di rumah. Jadi, sebelum pembelajaran itu, kita mulai besok, hari ini kita intusikan atau beberapa hari sebelumnya. Silahkan nanti membawa pola masing-masing ya dengan bahan limbah gitu kan. Daur ulang gitu. Enggak harus beli kan boleh. Boleh dari bekas kardus atau sebagainya gitu. Mereka boleh berkerasi dengan apa mereka sendiri. Inovasi mereka masing-masing. Betul. Iya, mantap Bu Ros. Jadi, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu dan tangga penanggungan Bapak Ibu peserta, kami persilakan sambil kami menunggu. Boleh lagi datanya, Bu Ros? Boleh. Boleh ya. Jadi gini, saya bisa bahwa yang terangkan itu ya. Namanya juga shopping. Seperti di mall atau di pasar. Enggak bisa di pasar begitu ya. Seri ya? Iya, saya bisa bayangkan betapa hirup-tikupnya, betapa hebohnya kelas itu. Heboh, memang heboh asli. Itu oke lah untuk ukuran siswa SMA. Ibu sekarang yang mengajar materi aliyah ya di sebuah pesantren. Mungkin untuk pengaturan kelasnya, situasi dan kondisinya itu berbeda dengan siswa SD dan SMP yang mungkin lebih sulit mengaturnya dibandingkan dengan siswa setingkat, siswa lanjutan atas gitu ya. Yang saya tanyakan itu begini. Apa kendala Ibu? Apa kendalanya saat proses pembelajaran itu berlangsung? Sejauh ini, saya pikir kan setiap model pembelajaran itu kan ada kelebihan, ada kekurangan ya Pak? Iya. Nah, seperti itu. Saya pikir kalau untuk model pembelajaran yang shopping ini, kekurangannya minim sih. Kita butuh waktu yang lebih panjang saja, persiapan. Persiapan kita harus lebih matang untuk keorganisasian siswa, untuk penguasaan kelas dulu. Kalau nanti Bapak mau cobanya di SD, ya harus ada kesepakatan. Kalau siswa yang tidak tertif, kemudian mereka sembarang-sembarangan saja gitu kan, tidak sesuai yang diinginkan Bapak, tentunya tidak maksimal nanti. Artinya memang harus ada pengaturan kelas lebih terhadap siswa SD. Kalau untuk tahap SMA, ya itu tadi. Saya pikir mereka punya ini, semacam ini. Ketika saya minta kendalanya ya, tapi sih tidak signifikan. Ketua Kelompok dan anggota Kelompok, coba kamu tuliskan, rembukan nama Kelompok kamu masing-masing. Ya kan? Ini saya siapkan, spidol berwarna dan sebagainya. Nah mereka asik itu Pak, hanya menuliskan judul itu saja. Mereka asik dengan berbagai macam bentuk, ada tulisannya yang macam-macam dengan variasi. Itu. Jadi harus lebih, sejak awal, jadinya kita harus lebih tegas gitu kan. Dua menit untuk ini seperti ini. Siapa yang terlambat berarti gagal ikut kegiatan ini. Tunggu aja di luar atas sebagainya gitu. Tapi jangan sampai. Ini yang saya temukan di ketika kita belajar model pembelajaran itu maksudnya berkelompok. Itu kan kita sudah tahu sama tahu soal guru itu sudah sama tahu ada siswa yang kurang. Sebenarnya tidak ada siswa bodoh gitu ya, siswa yang malam. Tidak ada. Maksudnya kurang, ada yang pertengahan, ada yang lebih. Sudah pasti kalau siswa yang lebih itu akan aktif. Dalam pikiran apapun dia akan aktif. Sementara yang rendah itu pasti akan banyak diam dan asik ngoret-ngoret. Itu kan kendalanya ya Bu ya. Tapi kalau untuk shopping kan karena mereka diwajibkan akan tanya Bu, ini apa yang saya tahu gimana maksudnya? Apa yang kamu tahu gitu kan? Apa yang kamu tahu? Karena ini pelajarannya bahasa Inggris kadang mereka Ibu saya cuma tahu yang tulisannya you itu adalah kamu. Seperti itu. Nah kan kemudian kalau mereka adalah ada sih siswa seperti itu oke boleh saya bilang gitu. Kalau yang sedias kan banyak efektif itu adalah ini-ini gitu untuk yang mereka tahu. Tak masalah Pak. Itu bukan kendala saya pikir. Kita tidak memaksakan siswa kan. Apa yang mereka dapat saja. Pokoknya mereka ikut beraktifitas. Kalau sudah selesai siapapun kamu silahkan tempelkan. Seperti itu. Yang duluan kita apresiasi. Memang iya. Mereka memang berlomba-lomba ada yang manjat-manjat meja itu Pak. Karena yang lompat kita kan. Karena sekolah. Kadang-kadang kelas kita tuh kan sempit. Nah kalau saya kan sempit sekolahannya tuh. Sederhana. Ada yang lompat gitu. Ada yang kok lompat. Jadi. Ini Pak Barta model supi ini mirip dengan model jigsaw ya Kak Ros katanya. Bagaimana tuh Pak Buros? Oh. Barangkali mirip. Tapi ada bedanya ya. Mungkin saya lebih apa namanya. Kalau ke ke soffring ini saya mungkin lebih dekat ya. pada jigsaw itu saya jarang jarang menerapkannya di kelas itu. Kalau itu sama. Kalau sama model pembelajaran itu memang tipis mirip-mirip-mirip-mirip. Iya. Betul-betul. Nanti hanya di langkah-langkahannya saja berbeda. Agak berbeda. Jadi kalau untuk model pembelajaran itu kan seperti ini. Kalau dari hasil belajar saya kemarin berpembelumnya beberapa orang ahli mereka menyampaikan bahwa model pembelajarannya ada ini kan ada banyak itu ya Pak ratusan. Model pembelajarannya seperti ini ada tujuh langkah. Dikurangi tidak boleh Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu tambahkan itu boleh tes. Boleh. Seperti itu. Jadi kita tidak terpaku pada itu. Iya. Jadi kalau saya boleh usil boleh tidak ditambahkan itu. Kalau saya yang boleh usil sama buat Bu Ros. Boleh. Kalau mungkin lebih menariknya ya kalau tadi kan itu penguatannya hanya berikan uploss atau tepuk tangan saja. Bagaimana kalau diganti dengan hadiah yang lain gitu bisa enggak. Nah itu bisa kan saya bilang tadi. Apresiasi ya Pak saya lebih sering itu membawa buku diari kecil yang harga Rp. 5.000 itu kelompok yang berhasil atau ferment. Pokoknya bikin mereka asik. Jangan sesuai sesuai kita kita saja ketika mengikuti pelatihan pendidikan. Pelatihan kalau hanya tepuk tangan itu belum cukup. Kalau mungkin kalau dikasih hadiah-hadiah kecil itu akan memancing kita lebih semangat lebih begitu Bu. Sepakat Sepakat apresiasi ya Pak ya. Kemudian ada Bu Yus Bu Yus Piyar Nia Sangat kreatif sekali Alhamdulillah saya akan coba di sekolah saya sangat bisa kita gunakan di daerah yang jauh dari IT Ya betul sekali Bener-bener Bener-bener Nanti ibu boleh japri saya ya kalau ada kendala saya juga punya contoh PTK-nya Bapak-Ibu Nanti Bapak-Ibu bisa bisa baca-baca gitu iya boleh apa kelebihan Alhamdulillah bisa ibu share nanti di grup iya iya nanti ya insya Allah iya ketahuan Bu Yus Yarni makasih Kak Ros ditunggu PTK-nya Kak Ros tadi ya Pak mendengarkan perempuan Sopi dan sama tadi saya membandingkan dengan model jigsaw itu kan bahwa di akhir sesi kita memberikan apresiasi terhadap kelompok yang yang aktif dan artinya dalam artian yang telah menyelesaikan telah menyelesaikan tugas sangat bagus ya the best the best yang terbaik artinya kan ini hampir sama dengan cara model kooperatif ya Pak model kooperatif jigsaw artinya ada pemberian apresiasi terhadap kelompok atas atas presentasi atau atas hasil hasil generja kelompoknya belum pernah mencoba model jigsaw ya oh halo halo ya saya belum sih saya cuma baca-baca saya lebih sukanya yang baru berapa sih ada beberapa yang saya suka itu snowball throwing kemudian politerasi kemudian sophing iya growing kabar 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 ya halo kabar ya ya jigsaw ini lebih seru kalau kembali matematika sepertinya gitu iya betul ya makanya kalau jigsaw ini memang lebih kalau kematematika sangat cepat nah kalau sophing ini saya masih bingung bagaimana kalau untuk pelajaran matematika nah itu hmm pertanyaan bagus saya tunggu itu pertanyaan bagus bagaimana nanti kalau bagi tulisan tentang sophing apakah apakah kalau memang memujukkan kalau pelajaran jenjang apa pelajaran pelajaran yang seperti bahasa indonesia sama pelajaran iya yang butuh model sophing ini sangat bagus sekali untuk diterapkan di kelas iya ide kan ini untuk pemahaman kan kepada pemahaman sementara kalau matematika saya masih kesulitan membayangkan bagaimana kalau anak-anak itu tidak bisa takut malah saya khawatirnya ini pembelajaran malah tidak efektif tidak jalan sama sekali vakum dia mati suasananya tapi kalau misalkan nanti nusebarta misalnya seperti ini maksud saya ada materi kemudian ada rumusnya di sana kemudian ada contohnya kemudian ada beberapa contoh detail jelaskan di lembah kerja itu coba mereka untuk paham sejauh pemahaman saja dulu kemudian nanti lihat hasilnya seperti apa paham tidak mereka saya pikir bisa kok oke terima kasih saya akan coba bisa tapi ya tapi kalau ini misalnya model ini sangat bagus untuk dalam meningkatkan proses belajar menarik hasil apa hasil meningkatkan hasil minat 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 saya bisa tulis dalam model saya tuangkan dalam sebuah tulisan yaitu bisa nanti dicoba bisa oke thank you thank you materi yang sangat bagus sekali maka dicoba ya luar biasa apa materi ini Pak betul silahkan Pak manji lanjutkan pak panji pak panji makan apa ya saya menarapan bu nyambi orang udah jam 2 loh saya barusan barusan makan dari pagian tadi dari pagi saya udah pantengin teruskan jadi saya lupa makan jadi ini boleh dong agak-agak agak keren 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 jadi kalau posisi sedang makan public speaking harus tetap ada ya betul sekali pegang garfun nya tinggal makan tinggal aktifkan dulu videonya betul 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 yang lain silahkan yang lain masih ada waktu kurang lebih 10 menit ini materi luar biasa ini sarapan siang dulu papaji manda makan siang coba dia dulu belum selesai lanjut aja jadi jadi sebenarnya ini saya baru hari ini baru hari ini tahu model pembelajaran supi ini makanya saya tanya tadi kira-kira persiapannya berapa lama tidak lama sih karena kan kendaraan tadi siswa yang memang benar-benar memiliki kemampuan di atas itu akan sangat aktif namun siswa yang memiliki kemampuan rendah itu banyak diam itu memang sudah otomatis dimanapun tempatnya begitu kan makanya tadi kalau bisa untuk pemberian hargaan tadi itu diberi hadiah begitu kan jadi biasanya yang itu yang rendah-rendah itu itu memang suka harus yang diberi hadiah-hadiah itu baru mau bekerja dia kan gitu iya Pak Panji iya betul Pak Panji anak-anak itu makin semangat kalau ini ingin hadiah sama seperti kita kalau dikasih hadiah ini cepat maju Pak Panji justru kalau pakai surfing itu anak yang pendiam yang jarang bergerak itu kan males gitu mereka lagi tertantang gitu tertantang mereka karena sebelum mereka selesai mengerjakan tugas yang simple tapi itu yang ditempel itu teman-temannya yang dikelompok itu pasti yang cepatlah seperti itu nanti kelompok kita tinggal pasti dibergerak kan atau malah dibantu sama temannya ini tulis ini tulis ini kata dia seperti itu saya lihat seperti itu enggak ada yang bergerak semuanya ikut iya betul sekali kemudian kalau masalah pengorganisasian kelompok pengorganisasian kelompok itu apakah boleh ketika kita pakai undian lagi tidak maksudnya kadangkan siswa ini boleh boleh kan kita menggunakan itu kita yang menunjuk kadang-kadang anak mau menolak begitu ketika dia tidak nyaman dengan temannya tidak akan tidak akan kreatif gitu itu nanti diserahkan ke kita sejauh itu tidak wajib dikasih pokoknya mereka berkelompok dan untuk penempatan pas siap di situ nanti kan disini sesuai dengan keinginan bapak itu juga boleh dibikin dalam penomoran juga boleh atau warna-warna juga boleh warna merah sama merah ya boleh iya betul pengorganisasian ini tergantung kita dikelas bagaimana caranya iya sangat luar biasa ibu saya bisa bayangkan kalau dulu saya dapat guru bahasa inggris seperti ibu mungkin saya akan pandai bahasa inggris karena alhamdulillah sampai hari ini saya gak ngerti bahasa inggris iya alhamdulillah bapak masuk ke kelas saya lagi jauh bu jauh kuantan jauh agak jauh kan bisa bisa hancur di sungai kuantan ketemu di pekan baru aja deh baik bapak ibu peserta istri indonesia 2 yang masih ingin bergabung dan tanya-tanya masalah asiknya belajar-mengajar menggunakan metode subbing ini kami percilakan kami tunggu dalam alhamdulillah bumbu wiofana tandiling iya kami silakan bagi bapak ibu yang terpengar ya Pak Santari Pak Santari ada pertanyaan bapak ya bapak ibu ini materi yang sangat luar biasa sekali ya bapak ibu terapkan di sekolah bapak ibu saya yakin akan meningkatkan akademik siswa-siswi bapak ibu khususnya untuk belajaran karena ibu belajaran adalah bahasa inggris lebih sepertinya belajaran sosial lebih bagus juga ibu ya benar iya lebih bagus ya Pak Barata sebenarnya tidak ada lagi bapak ibu yang bertanya masih ada 6 menit lagi 5 menit lagi 5 menit lagi Pak Panji ya seperti sudah tidak ada lagi bapak ibu yang ingin bertanya atau beri dulu Pak Panji Pak Panji kalau memang sudah tidak ada jadi untuk menyimpulkan oh ya kalau dibentikan melalui heterogen jadi lebih mengungkapkan dan keaktifannya ya benar ibu siapa tadi ibu Nur Liana Marliana Marliana ibu Marliana benar seperti poin 1 tadi saya sampaikan benar benar kalau diberhentikan apa dibentuk bentukkan yang ini ya artinya dalam kelompok itu heterogen ya tidak ada kalau dalam ada gender artinya kalau dalam satu kelompok itu dibagi dibagi rata ya ada misalnya kalau siswanya 30 20 perempuan 10 laki-laki maka kalau dibagi 5 kelompok berarti 4 laki-laki 2 perempuan kayaknya maksudnya seperti itu kali ya bu heterogennya ini pak maksudnya juga tidak hanya dalam jenis tapi buat kemampuan oh iya iya betul juga ya kalau kemampuan yang sama nanti yang kemampuannya kemampuannya rendah dibandingkan kemampuan satu kelompok kemampuannya tinggi pasti sudah tentu yang rendah kemampuannya akan tertinggal gitu iya pintar pintar besok hari selesai jadi pemateri ya sudah ya sudah selesai sekarang masih 2 lagi ditanggapi dulu ada bu marliana maksudnya disitu kan tidak kecemasan yang dipikirkan boleh pak panji ini maksudnya bagaimana ya maksudnya kecemasan ada siswa aktif dan tidak aktif kali ya bu marliana oh gitu ya oke baik baik bu marliana bu kami pilihkan buat bu ros untuk menyimpulkan hasil penaparan dan materi hari ini oke baik terima kasih pak panji dan bisa bakta saya pikir untuk pembelajaran shopping ini sangat berguna sekali buat bapak ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah nah kemudian juga sangat baik untuk siswa kita di sekolah sehingga nanti tujuan pembelajaran kita saat itu bisa tercapai nah poin-poin yang perlu diperhatikan tadi bapak ibu yang pertama kita sudah mempersiapkan peralatan untuk kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilaksanakan bapak ibu bisa nanti mengkondisikan siswa untuk membantu membuat sekolah atau nanti bapak ibu boleh membelinya saya atau bapak ibu juga membuatnya sendiri juga selanjutnya semua kegiatan pada kegiatan pembelajaran ini bisa dilakukan untuk pelajaran yang sifatnya pemahaman sepertinya saya pikir itu bapak ibu terima kasih atas partisitas seminar ini terima kasih Pak Panji dan terima kasih Pak Danise Barta sampai ketemu lagi hari selasa depan ya saya kasih materi yang lebih seru lagi deh thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik baik Pak Barta buros demikian tadi sesi pertemuan kita mengenai asiknya belajar mengajar menggunakan metode surfing yang disampaikan oleh buros dan saya sebagai moderator terima kasih dan mohon maaf berkurangan hasil akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami silahkan kembali kepada Mr. Barta kami silahkan oke baik terima kasih Pak Panji Kak Ros atas materinya baik bapak ibu dengan demikian berakhirlah sudah sesi kita yang pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih atas partisipasi bapak ibu yang telah bergabung terima kasih sekali lagi Kak Ros atas materinya yang sungguh sangat luar biasa terima kasih Pak Panji yang telah menemani pemateri kita pada sesi siang hari ini oke baik dengan demikian sesi kelima kita tutup akan nanti dilanjutkan dengan sesi yang keenam tentunya dengan materi yang tidak kalah luar biasa demikian saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kita ketemu lagi di sesi 6 waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya simpan dulu ya sesi 6 siapa ya bulailah ya bulailah sudah sudah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati bulailah ya Pak Panji moderator Pak Santari sudah datang halo panita ada halo halo sudah bulailah surianinya belum datang ya selamat menikmati